Intro Apakah maksud dan arti dari hati nurani? Hati nurani, dalam bahasa Yunananya sunai desis Sun itu bersama-sama, desis, berbicara Jadi sunai desis itu artinya berbicara bersama-sama Kalau dalam bahasa Arab hati nurani, nur itu cahaya Jadi semacam ada cahaya Tapi sebenarnya hati nurani itu apa? Hati nurani itu adalah sesuatu yang ditaruh di dalam diri setiap orang oleh Tuhan Pada waktu menciptakannya Menjadi sesuatu yang berbicara bersama-sama Sunai desis dengan Allah kepada kita Dengan kata lain sebenarnya Allah menaruh semacam monitor di dalam diri setiap orang yang namanya hati nurani Dan Allah bisa memakai itu untuk berbicara kepada manusia Makanya saudara lihat ya Kalau saudara mau mencuri Tapi tiba-tiba ada suara jangan Jangan mencuri, itu tidak baik Seringkali kita bisa melihat bahwa terjadi ada pergolakan batin di dalam diri kita Ya, tidak, jangan, tidak Nah itulah sesuatu yang berbicara Mewakili Allah di dalam kita Itulah hati nurani Nah hanya saja Hati nurani sudah tidak bisa jadi standar sekarang Karena dosa Ternyata dosa itu telah menyebabkan manusia itu mengalami kebejatan secara total Seluruh aspek manusia itu telah rusak karena dosa Termasuk di dalamnya adalah hati nurani Sehingga sekarang kita tidak bisa menjadikan hati nurani itu sebagai standar lagi Ada orang bilang Ya, kalau kamu rasa sejahtera ya lakukan Kalau tidak sejahtera ya jangan lakukan Artinya melakukan atau tidak melakukan tergantung dari sejahteranya hati Atau hati nurani izinkan Masalahnya karena dosa itu telah membuat kacau Sehingga ya misalnya membalas dendam Saya mau balas dendam pada dia Kalau dikatakan ya kalau kamu sejahtera ya lakukan Tidak sejahtera ya jangan lakukan Nah kadang-kadang kita justru habis balas dendam harus sejahtera Walaupun sejahtera palsu Sebelum kita balas dendam Kita tidak sejahtera, tidak tenang Nah itu karena hati nurani kita telah tercemar Nah makanya kalau kita ngacu kepada firman Tuhan Kamu mau tenang atau tidak tenang Sejahtera tidak sejahtera ikut firman Jangan balas dendam Nah contohnya gitu ya Nah jadi memang hati nurani sudah tercemar Nanti kita makanya penggunaan hati nurani itu tetap penting Tapi harus ada filternya yaitu kebenaran firman Tuhan Jadi ringkasnya hati nurani itu apa? Ya sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati setiap orang Ini bukan Kristen atau bukan tidak peduli Semua orang mempunyai hati nurani Mau lahir kapan lahir dimanapun Ada hati nuranenya Termasuk hati nurani itu memberikan kesaksian Tentang kesadaran religius bahwa Tuhan itu ada Jadi sebenarnya tidak ada orang yang murni ateis itu tidak ada Tidak ada orang terlahir sebagai ateis Karena Tuhan telah menanamkan tentang kesadaran keberadaannya Di dalam hati nurani setiap orang Maka mau lahir dalam keluarga beragama Atau tidak beragama Mau lahir dalam keluarga Kristen Islam, Hindu, Buddha, kafir, komunis, ateis sekalipun Tapi sebenarnya ya itu sudah tidak bisa menyangkali Makanya saudara misalnya pergi ke suku-suku terasing Mereka tidak mengenal agama seperti agama kita Tapi mereka sadar bahwa ada yang namanya makhluk ilahi Yang perlu dipuja, disebah Maka mereka wujudnya salah Batu, kayu, gunung, sungai dan sebagainya Binatang-binatang disebah Tapi itu menunjukkan bahwa ada kesadaran tentang adanya yang ilahi Dosa menyebabkan itu menjadi salah sasaran Sehingga orang akhirnya menyebabkan berhala Tapi kesadaran akan keberadaan sesuatu yang ilahi yang di atas dirinya Kesadaran akan adanya Allah Itu karena terjadi karena adanya hati nurani itu di dalam diri setiap orang Begitu penjelasan Terima kasih telah menonton!